Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nasib dan Hoki pada kesempatan video ini akan membahas mengenai keistimewaan lahir di bulan Januari, Februari, Maret, dan April menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno. Untuk lebih mengenal karakter dan keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang, selain dari wetonnya, dapat dilihat juga melalui bulan kelahirannya. Dengan menyimak video ini, selain Anda akan lebih paham dengan keistimewaan bulan lahir Anda sendiri, Anda juga dapat mengetahui watak dan karakter yang dimiliki oleh anggota keluarga yang lain, pasangan, atau bahkan gebetan yang sedang Anda incar saat ini. Yang pertama adalah keistimewaan lahir di bulan Januari menurut Kitab Rimbon Jawa. Sifat dan watak kelahiran bulan Januari pada umumnya adalah orang yang memiliki selera humor tinggi. Rasa humornya muncul secara alami, terutama jika dikelilingi oleh banyak teman dan beberapa kenalan. Keistimewaan lahir di bulan Januari yang lain adalah mereka sangat percaya diri. Mereka yakin bahwa mereka dapat menangani pekerjaan apapun dengan sebaik mungkin. Orang kelahiran Januari, mereka ingin mengambil semua beban pekerjaan untuk diri mereka sendiri, dan mencoba untuk mengelola semua masalah tanpa perlu melibatkan bantuan banyak orang. Orang kelahiran Januari seringkali sulit untuk bisa percaya pada kemampuan orang lain. Mereka yakin bahwa orang lain tidak bisa menyelesaikan lebih baik dari dirinya. Terkadang kelahiran Januari bisa menghadapi banyak kesalahpahaman, dan meskipun orangnya mudah mendapatkan teman, namun seringkali mereka merasa sangat kesepian. Seorang teman atau pasangan yang lahir pada bulan Januari, dapat menerangi hidup Anda dengan tawa dan membuat Anda merasa nyaman setiap saat. Watak kelahiran bulan Januari, membenci segala jenis larangan dan akan memberontak terhadap segala sesuatu yang bersifat mengikat. Meskipun pada saat yang sama, mereka cenderung untuk menghormati tradisi dan otoritas. Kelahiran Januari memiliki standar yang sangat tinggi, mereka menginginkan orang yang memiliki integritas, jujur, dan nyata, dan seringkali mereka dikuasai oleh nafsu untuk bekerja, sehingga terkesan workaholic. Yang juga sering terlihat dari mereka adalah sifatnya yang melankolis, sehingga akan lebih baik jika kelahiran Januari ini berusaha sedikit tampil lebih ceria. Selain itu, kumpulan kelahiran Januari menyimpan sifat ambisius dan suka memimpin. Watak kelahiran bulan Januari yang lain adalah mereka kurang bisa mengekspresikan perasaan, terutama dalam hal asmara. Namun jika sekalinya berkomitmen, kelahiran Januari adalah orang yang serius dan memegang teguh komitmennya. Kemudian yang kedua, adalah keistimewaan lahir bulan Februari menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Keistimewaan orang yang lahir bulan Februari yang utama adalah, mereka orang yang terbuka dan jujur. Watak kelahiran Februari cenderung akan selalu mengungkapkan isi hati dan jujur tentang perasaan mereka kepada pihak-pihak yang bisa dipercaya. Mereka tidak takut untuk mengatakan kebenaran meskipun itu mungkin akan menciptakan keadaan yang sulit bagi mereka. Kelahiran Februari juga kurang cakap dalam bidang diplomasi. Jika Anda sedang mencari pendapat tentang sesuatu hal, maka kelahiran Februari adalah orang-orang yang terbaik. Mereka akan belak-belakan dan tidak ragu untuk menunjukkan kekurangan Anda. Itulah sebabnya pendapat mereka sangat dihargai. Watak kelahiran Februari juga sangat menyukai keheningan di sekitar mereka. Jika Anda menemukan mereka begitu pendiam, itu bukan karena mereka sedang murung. Tetapi karena mereka tenggelam dalam pemikiran dan mencoba menilai situasi, mereka bisa menemukan ketenangan dalam keheningan. Karakter lahir bulan Februari juga adalah individu yang sangat penyanyang dan mengharapkan kesejahteraan bagi semua makhluk. Mereka memiliki empati yang hebat dan rela berkorban untuk kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Watak kelahiran Februari menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga wajar jika mereka sangat dikagumi oleh banyak orang. Kelahiran bulan Februari juga merupakan belahan jiwa yang sangat setia. Bahkan sebagian besar mereka memiliki hubungan percintaan yang bahagia. Mereka sangat berpegang teguh pada setiap hubungan dalam hidupnya. Baik itu ikatan dengan anggota keluarga, teman, atau seseorang yang mereka cintai. Mereka akan sepenuhnya memberikan pengabdian yang tulus. Keistimewaan lahir bulan Februari yang lain adalah, memiliki kekuatan dan kemauan yang tidak dapat digoyahkan. Mereka akan memegang teguh pendiriannya ketika sudah membuat keputusan. Sehingga terlihat sebagai orang yang tegar. Watak kelahiran Februari juga merupakan orang yang santai dengan caranya sendiri. Mereka menikmati setiap proses dalam usahanya mencapai kesuksesan. Itulah sebabnya mereka terkesan pelan dalam menangani pekerjaan agar hasilnya memuaskan. Kelahiran Februari juga sangat kreatif dan suka membuat hal-hal baru. Pemikiran mereka anti-mainstream, dan dikenal sebagai pengembang di bidang apapun yang mereka kerjakan. Walaupun dikenal terbuka dalam beropini dan berargumentasi, namun mereka tidak suka mengungkapkan banyak hal tentang diri mereka sendiri, Anda akan sering menemukan orang yang lahir di bulan Februari menjadi suatu misteri. Kelahiran Februari tidak suka terbuka di depan orang lain yang belum akrab dengannya. Dan perilaku misterius inilah yang membuat mereka menarik bagi lawan jenisnya. Selanjutnya yang ketiga adalah keistimewaan lahir bulan Maret menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno. Sifat orang yang lahir di bulan Maret, mereka tidak terintimidasi oleh masalah. Mereka memiliki pendekatan yang sangat tenang untuk setiap situasi dan kesulitan yang muncul dalam hidupnya. Mereka tidak panik jika ada masalah yang menimpa hidup mereka. Bahkan dengan mudah, akan tetap bisa menikmati dan bahagia dalam segala keterbatasan. Itulah mengapa kelahiran Maret dikenal sebagai orang yang sangat adaptif. Anda akan jarang menemukan kelahiran Maret menyombongkan diri atas hal-hal bodoh yang mereka lakukan. Namun sebaliknya, kelahiran ini mampu memberikan energi positif pada lingkungan sekitarnya. Anda dapat mengandalkan orang yang lahir di bulan Maret untuk memberi nasihat atau masukan yang bermanfaat. Mereka adalah orang yang berpikir melalui aspek kehidupan dan wawasan mereka. Sifat orang yang lahir bulan Maret juga sangat ramah dan bersahabat. Meskipun mereka adalah orang yang berjiwa sosial, mereka tidak terlalu menyukai kebisingan. Mereka lebih suka dengan ketenangan, dan suka memahami aspek kehidupan. Keistimewaan lahir bulan Maret yang lainnya adalah, mereka merupakan orang yang sangat menyukai musik, hewan peliharaan, dan alam. Kelahiran Maret juga memiliki hati yang penuh simpati dan empati. Mereka tidak segan dalam membantu keluarga atau temannya yang sedang dalam kesusahan. Sifat orang yang lahir di bulan Maret, memiliki insting dan naluri yang tajam dalam menganalisa suatu hubungan. Meskipun kelahiran ini seringkali tergesa-gesa dan salah dalam memilih pasangannya. Namun mereka termasuk pada kategori orang yang setia. Jangan coba-coba berencana untuk mempermainkan kepercayaan orang kelahiran Maret. Mereka bisa sangat emosional terhadap kepercayaan dan pengkhianatan. Serta tidak akan mudah untuk memaafkan dan siap bermusuhan dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah keistimewaan lahir di bulan April menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Watak kelahiran bulan April yang menonjol adalah sangat serius dan emosional tentang masalah cinta. Slogan mereka adalah mencintai dengan sepenuh hati atau tidak sama sekali. Orang kelahiran April sangat berterus terang tentang perasaan mereka jika sedang dilanda asmara. Watak kelahiran bulan April yang lainnya adalah tidak takut dengan kegagalan. Mereka adalah orang yang selalu memberikan kemampuan terbaik dan selalu mampu bangkit kembali ketika jatuh dan gagal. Anda akan sulit melihat orang kelahiran April merasa rendah diri dan lesu. Mereka seperti sumber pembangkit tenaga yang mampu membuat orang lain menjadi aktif. Dengan kata lain, mereka mampu menularkan aura positif dan juga cukup mempunyai jiwa petualangan. Salah satu masalah terbesar orang yang lahir di bulan April adalah kurangnya kesabaran. Mereka juga kadang kurang yakin dalam pendirian. Ketika rencananya sedang tidak berjalan dengan mulus, kelahiran bulan April lebih memilih menyepi. Mereka akan lebih bisa fokus dalam mencari solusi dengan cara seperti ini. Orang yang lahir di bulan April, cenderung menyukai tantangan di dalam kehidupannya. Mereka tidak bisa menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Mereka adalah orang yang membutuhkan dan menyukai tantangan. Keistimewaan kelahiran bulan April yang lain adalah mereka mampu menjadi seorang sahabat yang setia. Mereka akan ada untuk sahabatnya sepanjang waktu, bahkan dapat menjadi pelindungnya. Jika seorang teman mendekati kelahiran April dengan membawa suatu masalah, maka mereka tidak akan menyerah tanpa menemukan solusi untuk sahabatnya tersebut. Secara keseluruhan, orang yang lahir di bulan April adalah pribadi yang berpenampilan baik dan penuh kasih. Mereka biasanya juga berhati hangat. Akan tetapi, tidak ada tempat bagi orang yang telah mengecewakannya. Bahkan terkadang, kelahiran April tidak akan sungkan untuk membalas dendam. Dan yang terakhir, kelahiran bulan April juga memiliki daya persona dan karisma yang kuat. Yang ibaratnya, hanya dengan kedipan mata saja, mereka bisa mengalihkan dunia dan kehidupan Anda. Demikianlah video mengenai keistimewaan lahir di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Semoga dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa dukungan Anda dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini. Sebagai penutup, admin doakan, agar Anda sekeluarga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hajat dan rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!